Berdasarkan aturan lalu lintas, menyebutkan anak usia remaja dan belum cukup umur tidak bisa mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Untuk itu, personil Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari tengah giat mengunjungi sekolah tingkat pertama sekota kendari untuk mensosialisasikan larang membawa kendaraan ke sekolah. Seperti halnya di SMP Negeri 5 Kendari, personil Satuan Lantas Polresta Kendari memberikan pengarahan kepada seluruh siswa akan bahaya membawa kendaraan. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lantas Polresta Kendari, Ibda Romosya mengatakan, pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas saat ini sangat meningkat dan didominasi para siswa yang sama sekali belum layak membawa kendaraan karena belum cukup umur untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Untuk itu dihimbau kepada orang tua siswa, utamanya tingkat SMP, agar tidak memberikan anaknya membawa kendaraan ke sekolah. Karena untuk sterilisasi masalah keselamatan berlalu investasi, yaitu masalah kegiatan anggota masyarakat, orang tua yang memberikan anaknya untuk membawa sepeda motor ke sekolah. Itu dilarang keras sama dari pihak tunisian. Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri Lima Kendari, Wati, mengatakan, sejak adanya pelarangan siswa membawa kendaraan ke sekolah, hingga saat ini sudah tidak terlihat lagi siswa membawa kendaraan. Dan pihak sekolah mendukung adanya pelarangan itu karena sangat membahayakan bagi siswa serta orang lain. Kami setiap pagi mengadakan informasi, apel untuk selalu menginformasikan untuk tidak membawa kendaraan. Dan hasil evaluasi, sejak ada himbawan dari Bapak Kapolres, kita sudah bisa melihat kendaraan yang terparkir di parkiran sekolah itu sudah tidak ada. Yang motor atau mobil yang ada di depan sana itu adalah milik... Silvian Sakiya, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tengkara.